Dan Alhamdulillah bisa menghasilkan sekitar 21 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dunia Usaha. Selamat menikmati. Sebelum lanjut, boleh dong Sobat Dunia Usaha, klik like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. saya nambah lagi 600 ekor total 3000 sampai sekarang dulu dari pulang dari Taiwan dapat modal berapa ya dari Taiwan waktu itu kan gajinya kecil waktu itu waktu itu tiga tahun saya cuma dapat sekitar 100 juta untuk modal beserta omset dari ternak ayam petelur per 3000 ini tolong dijelaskan ya tiga ribu ekor per seribunya itu per ekor 75.000 kalau tiga ribu 75 juta kalau tiga ribu berarti 225 juta itu ayam siap telur ya untuk ayam untuk ayam kalau untuk baterai per seribu 7 juta itu tiga ribu 21 juta untuk biaya pipa wadah minum itu menair itu kurang lebih per seribu habis tiga juta kalau tiga ribu sekitar 9 juta kira-kira ini lupa saya untuk biaya pakan seribu ekor seratus dua puluh kilo per hari per kilunya 6000 rata-rata 6.000 per kilu harta pakan jadi tujuh ratus dua puluh ribu per hari untuk seribu ekor jadi kalau satu bulan Hai semuanya 64.800 biaya pakan selain itu ada biaya lain vaksin untuk biaya vaksin itu setiap bulan sekitar dua ratus lima puluh ribu sekitar dua ratus lima puluh ribu ekor dan vitamin setiap bulan habis 800.000 ditambah lagi untuk biaya bangunan kandang sekitar dua tiga ribu sekitar 150 juta jadi totalnya 470.860.000 untuk hasil telur per seribu men per hari sekitar 48 kg rata-rata jadi untuk 3.000 sekitar 145 rata-rata jadi untuk harga bisa naik bisa turun ya di buat rata-rata aja 20.000 jadi sekitar 87 juta jadi untuk dikurangi biaya pakan vaksin vitamin total sisa 21.150.000 itu bersih sedangkan untuk suka ataupun juga dalam ternak ayam petelur apa saja ya Pak Den kalau bicara masalah duka ya jangan tanya lagi kalau dukanya itu ayamnya sakit Hai ayamnya sakit produksi turun harga telur murah harga apakah naik secara otomatis kita enggak dapat apa-apa malah rugi bisa-bisa nanti ayamnya bisa makan BPKB tuh itu suhu itu dukanya kalau sukanya itu ayam sehat produksinya bagus bisa 90 persen ke atas harga telur tinggi harga makan murah itu sukanya jadi jadi peternak ayam telur tuh ya ya ada suka dan dukalah Hai pun ada suka dan banyak tapi saya tetap konsisten menekuni usaha saya ini sampai sekarang kita 10 tahun dan Alhamdulillah bisa menghasilkan sekitar 21 juta per bulan pesan buat para pengusaha ayam telur yang mau memulai mau meritis tetap semangat dan konsisten Allah akan menghasilkan yang memuaskan dan kita jangan takut gagal kita harus sabar dan berusaha dan berdoa kepada rekan-rekan yang mau meritis usaha yang ingin memulai ingin belajar saya bisa membantu dan untuk mencapai masalah dipikir ayam saya bisa mendapatkan dan teman-teman yang ingin membesar telur bisa hubungi nomor di bawah ini atau langsung ke kandang dan alamat di Desa Matusari Rp2 Rp2 Kecamatan Shiman Konoroko terima kasih cukup sekian dari saya jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia usaha sukses sudah dijelaskan oleh babak komarudin tentang usaha tena ayam petelur dengan penghasilan bersih 21 juta per bulan sobat dunia usaha semua bisa menghitung sendiri butuh berapa bulankah untuk kembali modal dengan laba bersih 21 juta per bulan cukup sekian dari kami semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat dunia usaha semua dan ingat waktu tak akan pernah menunggu kejar semua impianmu raih semua cita-citamu dengan doa dan usaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati